Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi bersama aku disini, Sahlan So guys, apa kabar kalian semua hari ini Semoga selalu akan sehat dan selalu akan baik-baik Sehat tentunya, di video-video aku sebelumnya Yang mana aku react sendirian guys Nah, dan di video kali ini aku bareng teman aku Santri Amilio Nah, jadi di video kali ini aku mau ngajakin dia Nah, jadi disini yang berjudul adalah Ini adalah 5 negara paling damai dan aman Se Asia Tenggara tahun 2021 Kalau menurut Leo Yang paling aman di Asia, itu menurut Leo dimana? Itu di Indonesia kan? Itu di Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia Merasakan nyaman di Indonesia gitu ya So, jadi di video kali ini, kita juga belum tahu nih Yang mana negara-negara yang aman Apakah Indonesia termasuk negara aman Di dalam video ini So, jangan kembali berlama-lama lagi tanpa berbahasa-bahasi lagi Jom langsung aja kita tonton videonya Apakah Indonesia termasuk negara yang paling aman gitu ya Nah, jadi bagi kalian yang mau nonton video selainnya Aku sudah impar-pilih yang di dalam video ke sombuk aku Dan jangan lupa juga polo Instagram aku disini Disana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain Oke, seperti biasa 3, 2, 1, let's go Halo semua, ketemu lagi kita di channel Top 5 Merdeka Belakangan Global Peace Index yang merupakan sebuah laporan Yang dihasilkan oleh Institute for Economics and Peace Yang mengukur posisi relatif kedamaian Suatu negara dan wilayah baru saja mengupdate ranking negara-negara teraman dan terdamai di dunia untuk tahun 2021 Laporan ini memiliki beberapa indikator Mulai dari keamanan dan keselamatan di masyarakat Konflik dalam dan luar negeri Hingga aspek militer Ranking ini seringkali dijadikan acuan untuk tujuan travel dan wisata Nah, dari 163 negara yang termasuk dalam daftar ini 10 diantaranya berasal dari Asia Tenggara Kecuali Brunei Darussalam Somehow negara Brunei tidak atau belum dimasukkan ke dalam daftar ini Oleh karena itu, tak ada salahnya Jika kita membahas 5 negara Asia Tenggara yang berada di posisi teratas dalam daftar ini Bisa dianggap, 5 negara ini adalah yang paling aman dan damai untuk kawasan Asia Tenggara So, sudah cukup untuk intronya Inilah 5 negara paling damai dan aman di Asia Tenggara tahun 2021 berdasarkan Global Peace Index Menempati ranking 50 dari 163 negara Negara Vietnam dinilai sebagai salah satu negara yang paling aman di Asia Tenggara, bahkan dunia Minimnya konflik internal maupun eksternal menjadi salah satu penyebab terkuat Negeri Naga Biru ini tergolong negara yang aman dan damai Alasan ini pula yang membuat banyaknya wisatawan dunia mengunjungi negara Vietnam Apalagi dengan panorama yang indah, budaya yang kaya, dan menawarkan berbagai wisata kuliner yang layak untuk dieksplor Selain itu, banyaknya wisata alam yang aman seperti pantai dan sungai juga menjadi andalan Vietnam Untuk menunjukkan kedamaian dan keindahan negaranya kepada dunia Penduduk Vietnam sendiri merupakan salah satu penduduk teramah di dunia Hal ini dibuktikan dengan rendahnya kekerasan kriminal di negara Vietnam berdasarkan Global Peace Index Hanya saja untuk hubungan dengan negara tetangga, menurut Global Peace Index, Vietnam tidak mendapatkan nilai yang begitu memuaskan Selanjutnya, ada tetangga sebelah kirinya Vietnam Laos yang menempati ranking 45 dari 163 negara untuk negara terdamai dan aman Dikatakan siapapun yang telah mengunjungi negara Laos, gak akan heran sih bahwa negara ini salah satu yang teraman di Asia Tenggara Dengan sedikitnya kejahatan yang dilaporkan Dan lebih sedikit penipuan yang mungkin akan kamu temukan di negara ini daripada negara-negara yang lebih populer dengan keramaian turis Jadi disana itu angka penipuan itu sangat kurang Nah, walaupun tidak begitu populer, dengan pedesaan yang indah, makanan yang lezat, dan penduduk yang ramah Laos tentu saja menjadi salah satu negara yang wajib dikunjungi Mulai dari menghabiskan malam di hutan dengan given experience, mengamati berbagai tradisi puluhan tahun Hingga wisata bersepeda melalui kota wisata Fangfieng untuk pengalaman yang keren abis Walaupun begitu, menurut Global Peace Index, Laos masih harus memperbaiki beberapa hal untuk meningkatkan keamanan dan kedamaian di negaranya Salah satunya adalah masih tingginya akses terhadap senjata di negara ini Tiga, Indonesia Tiga, Indonesia Tiga tingkat di atas Laos, Indonesia menempati rengkim 42 dari 163 negara untuk negara terdamai dan aman Negara terbesar di Asia Tenggara ini mendapatkan nilai yang cukup memuaskan di beberapa faktor Di antaranya, tingginya dana untuk pemeliharaan perdamaian PBB dan minimnya kasus-kasus pembunuhan Dari sisi pariwisata, Indonesia tentunya sangat unggul di keindahan alamnya Mulai dari sawah hijau yang subur, pantai yang menakjubkan, hingga gunung-gunung yang tak ada tandingannya Tentunya ini menjadi penarik utama bagi para wisatawan dunia yang ingin mengunjungi negara paru-paru dunia ini Belum lagi kekayaan flora dan kauna, serta keberagaman budaya yang tentunya menjadi keunikan tersendiri dari Indonesia Negara Indonesia memiliki akses terhadap senjata yang rendah Politik yang tergolong masih cukup stabil, serta keamanan dan keselamatan yang cukup memuaskan Walaupun memang negara Indonesia masih sering terjadi kekerasan dalam kriminal maupun demonstrasi Serta masih terjadinya teror-teror politik, ini menurut Global Peace Index loh ya Pada akhirnya, negara tercinta kita ini masih tergolong negara yang damai dan juga aman Beralih ke negara tetangga, negara jiran Malaysia menempati ranking 23 dari 163 negara untuk negara terdamai menurut Global Peace Index Nah, hampir dari semua indikator keamanan suatu negara yang ditetapkan oleh Global Peace Index Negara Malaysia mendapatkan nilai yang bagus Hanya saja, pada persepsi kriminalitas di tengah-tengah masyarakat masih cukup tinggi Namun hal ini terus membaik setiap tahunnya Dikatakan, keamanan dan kedamaian negara Malaysia hanya dapat dialami secara langsung Suasana yang ramah dan bersahabat yang akan membuat kamu terpikat kalau berada di negara ini Pulau-pulau indah yang tersebar di sekitar daratan, kota-kota yang ramai dan banyaknya makanan lezat untuk disantap menjadi penarik utama negara Malaysia Negara Malaysia memiliki konflik internal maupun eksternal yang rendah Politik yang stabil, aktivitas teroris yang rendah, rendahnya populasi orang terlantar dan hubungan dengan negara tetangga yang cukup bagus Sebelum kita lanjut ke nomor 1, pastikan dulu kamu tekan komentar subscribe di bawah dan juga lonceng notifikasinya Supaya kamu tidak ketinggalan kalau ada video baru dari channel ini Singapura Wow, nomor 1, Singapura Singapura, yuk Gak heran lagi ya, dari awal kayaknya sudah jelasin yang nomor 1 pasti Singapura Negara dengan presidennya yang bernama Halimah Yaakob ini menempati ranking 11 untuk negara terdamai dan teraman di dunia Dengan begitu, Singapura menjadi juara bertahan di Asia Tenggara untuk negara paling aman Walaupun sebenarnya ranking ini menurun dari tahun sebelumnya Yang mana tahun 2020, negara Singapura menempati ranking 6 Negara Singapura adalah negara dengan peleburan budaya Dari Chinatown hingga Little India, negara ini akan menyambut kamu dari manapun kamu berasal Walaupun memiliki wilayah yang kecil, Singapura masih mempertahankan ruang hijaunya Yang tentunya ini menjadi salah satu faktor utama negara ini sebagai tempat yang aman dan ramah untuk wisatawan Selain itu, negara Singapura juga memiliki keragaman untuk wisata kuliner Mulai dari makanan lokal yang murah hingga hidangan yang mewah, bintang 50 Negara Singapura memiliki konflik dan kekerasan yang sangat rendah Minim teror politik, minim orang terlantar, politik yang stabil, dan hubungan yang baik dengan negara tetangga Namun, untuk aspek militer, negara Singapura memiliki impor senjata yang sangat tinggi Menurut Global Peace Index, hal ini tidak sesuai dengan tujuan kedamaian suatu negara Jadi, itulah dia 5 negara paling damai dan aman di Asia Tenggara tahun 2021 berdasarkan Global Peace Index Nah, oke nah guys, jadi sampai disini video ini, bedan kurang selain tom up Nah, jadi ini adalah salah satu video yang mana dikumpulkan oleh top 5 merdeka Yang mana 5 negara paling aman di Asia Tenggara tahun 2021 Malaysia juga termasuk, Singapura juga termasuk Ini sih sangat direkomendasiin banget ya So, jadi sampai disini dulu video ini, bedan kurang selain tom up Jadi, jika ada perkataan salah yang salah, silahkan uruskan di dalam komentar Untuk video-video selanjutnya, kalian bisa react sendiri, bisa react bersama bareng teman aku si Leo gitu ya So, jadi bagaimana tanggapan kalian, silahkan komentar di bawah Saya Sahlan, mohon pamit See you in the next video Bye-bye